Udah ya? Udah ya? Mampus lo, ini pasti jadi intro lo Udah diikut emang nih? Udah Selamat datang di Move You Iya, biar mirip-mirip sama TLM jadi kita bilangnya Bincang-bincang Move You namanya Asal dikit lu ya? Bim 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 Bahas perfilman Kelas banget lu hanya Kita akan bahas kali ini kenapa Orang kita tuh debon banget yang namanya film horror Ya sah-sah aja Sah-sah aja, tapi ketika lu dateng Lu dateng ke bioskop Genre yang pasti bertengger di Now Showing itu Pasti ada film horror Kenapa lu ngomongin Desa KKN? Itu kan Taylor emang iya Desa KKN Enggak, lu nih tendensinya mau ke film Enggak, gak ada ke film mana-mana Ya kalau film horrornya bagus bertengger ya gapapa Emang gak apa-apa Cuma maksud gue kenapa kita film horror mulu Emang kita spesialis film horror Kenapa memang? Emang lu tuh kenapa gara-garanya? Menurut gue Karena emang kita tuh suka banget sama klunik-klunik Suka tuh kita hantu-hantu itu seneng Dan menurut gue orang Indonesia tuh memang Makanya jarang banget film Indonesia tuh yang mikir banget gitu Kayak autobiografi gitu ya Hmm karena memang marketnya Memang masih ada di Kelas film-film yang ringan Popcorn movie Gua rasa mereka gini dong Mereka tuh kerja misalnya ya Capek Ketika dia mau ke bioskop dia tuh mau ada hiburan Betul Kalau misalkan dia harus mikir lagi Buat apa gue nonton Ya tapi kan film itu adalah bentuk kesenian Iya betul sih Iya kan Dan mungkin gue rasa juga Karena kita tuh dari kecil Udah di suapin Hal-hal yang berbawah mitos Mistis Jadi kayak Nasi kalo gak di abisin bisa jalan katanya Bisa nangis Bisa nangis katanya Bisa jalan Bisa jalan gue baru tau nasi bisa jalan goblok Nah kalo dia bisa nangis masa gak punya kaki Tapi seru Serem loh nasi jalan Iya kan Nasi jalan Nasi jalan Iya kalo nasi jalan beneran loh Mas Hardy Keluarin bukan tawan tapi nasi Beras Itu emang ini sama Pas dia di suapinin Itu dong sama Ceploknya Katanya Dengar gak deh Iya bener Iya ada dengar gitu Kenapa lu udah rahmulu sih kita udah move on loh Oh iya bener-bener Gak soalnya kita lagi terbawa suasana Horor Iya bener-bener Tapi ya itulah Karena kita dari kecil udah di suapin Enggak sebelum kesana nih Wel Sebelum lu teknis-teknis banget as a sinias nih Ah gila Film horor terburuk menurut lu Terburuk Di Indonesia Selama kurun waktu mungkin Satu dekade terakhir lah Apa Wel Yang lu pas nonton anjeng mau muntah nih Gitu Satu dekade terakhir ya Iya Ya paling film pocong-pocok yang esek-esek itu masih ada 2012 Itu menurut lu paling jelek Masih banyak Iya 5 tahun terakhir Makin dipendekin Sudah-sudah Industri perfilman horor sudah semakin baik Lo berharap gue ngomot teludara kan Enggak Enggak Masa teludara sih Wel Lo masukin lu juga tega Itu masih bagus Film Roikyoshi Roikyoshi Kenapa itu Roikyoshi Karena pasti Dia tuh paranormal juga loh Punya boneka banyak dia Ini jadi masukin ya Lo tau Gue tuh dulu Bibirnya aja Bibirnya aja Bibirnya kan ikonik Sama kan Ini film apa ya Apa tuh Itu film horornya Salah satu youtuber lah Oh Yang gambarnya HD itu ya HD Pasti dong Kalau di VSCO mah harus kayak definition Harusnya udah UHD gitu kan Kalau ini UHT lebih ke susu Susu ultra nih Yang huruf depannya E ya Iya Yang belakangnya win Bisa gak usah ini gak Gak usah ya Masih satu struktur nih Oh iya 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 Mohon maaf nih Tapi gue tidak menyerang personal Seperti biasa Gue selalu menyerang karyanya Karyanya menurut gue Mencoba mendompleng nama Tapi Tidak diseimbangkan dengan karya yang baik Iya bener-bener Makanya gak usah terlalu edge sama karyanya lah Bener Bisa baper Iya iya karena menurut gua sih itu film jelek banget sih menurut gua ya tapi kenapa masih banyak yang suka itu ke pertanyaannya kan gua nggak tahu sih mungkin harus ngulik nanti jumlah salesnya berapa jumlah salesnya lumayan gitu diatas 500.000 kalau menurut gua sih ya menurut gua ini itu film bisa laku karena pada saat itu lagi rame-rame nya Ghost Hunter juga di YouTube kayak Jurnal Risa baru pada naik itu kan Risa Saraswati naik semua Risa Saraswati mah penyanyi nggak tapi adek Jurnal Jurnal Risa itu kan Risa Iya bener Saraswati iya Jurnal Risa gitu baru pada naik semua jadi menurut gua pada saat itu jadinya film kayak gitu orang penasaran iya tapi gue bingung kenapa sih Ewing tuh kalau ngomong selalu Halo semuanya balik lagi sama gue ya karena kalau ceria itu badut KFC enggak punya badut goblok emang ada kayak McDonald yang punya badut ada emang ada ayam-ayaman ayam-ayaman tapi kita balik lagi ya menurut gua karena kita sudah di cuci otaknya dengan mitos-mitos mistis-mistis setan-setan setan gepeng kuntilanak kocok ranak gitu-gitu lah pokoknya jadi kita kayak mungkin menurut kita penasaran nih kira-kira dalam bentuk visual tuh karakter-karakter ini tuh kayak gimana ya gitu kayaknya orang-orang makanya mau nonton menurut lu itu faktornya menurut gua salah satunya itu itu salah duanya salah duanya adalah karena nonton horror itu kayak kita lagi menikmati wahana rekreasi kalau kita lagi naik roller coaster nih kita tahu nih pas lagi naik kita udah siap-siap nih kita mau dibanting kebawah nih kenceng banget nih begitu nyampe atas kita udah siap-siap mau teriak begitu turun kita teriakan itu adrenalin ras sama kayak kita nonton horror kalau misalkan kita lagi nonton terus kita lagi ada dialog-dialognya dialognya berhenti hening kita udah tahu kita berkagetin nih nah kita suka gitu kan tuh kadang-kadang tuh adrenalin itu tuh kita suka kadang-kadang menurut gua itu ya jadi orang ke bioskop buat dapetin esensi apa namanya sensasi sensasi-sensasi kayak gitu ya nggak bener nggak bisa jadi gua sih merasa kayak gitu kalau nggak kenapa wahana rumah setan selalu laku karena mereka suka ditakutin suka ada adrenalin yang terpacu deg-degannya itu karena lihat setan gitu ya kalau dari gua sih mungkin beda market ya kalau mungkin nontonnya kayak di bioskop-bioskop Senin gitu ya mungkin emang itu tempatnya udah horor ya kalau gitu ya tempatnya udah horor dan emang lahan basah itu udah nggak ada juga dan nggak ada infrarate juga jadi itu wahana grepe di situ lahan basah itu maksudnya apa jadinya becek-becek kayak karpet alpart yang mika tambah yong aduh aduh tapi menurut gua memang horor itu menjadi salah satu film pertama ya mungkin akan lo ajak gebetan lu kalau misalnya lo tahu gebetan lu nih kayaknya bisa nih gitu bisa diajak apa diskusi asma librasi kayaknya kalau bisa diajak nonton horor jadi bisa pegang-pegangan peluk-pelukan gitu tapi menurut gua bahayanya horor ini adalah ada snowball effect betul karena selesai selalu tinggi ya rata-lainnya budgetnya rendah budgetnya kalau rendah sama tinggi budgetnya ya kita ngomongin yang tier B nya lah well kita jangan jangan samakan satu koridor film tier A kita nggak bisa sama ratain lah semua kalau film budgetnya rendah tinggi tapi menurut gua snowball effectnya adalah produser udah tahu nih PH udah tahu kalau film horor tuh laku tuh jadi mereka akan membuatnya itu terus apapun judulnya iya formulanya dipakai itu terus sehingga membuat lama-lama kita sebagai konsumen juga yang pertama mungkin kita bisa bosan kita ngambil ke bioskop atau yang kedua ya kita jadi blow on lu kan bukan market yang mereka iya tapi kan lu minoritas bro tapi kasian market yang lain dong nggak mereka seneng mereka pas kewasa aja emang merengsek ini iya kan emang merengsek ini kayak film sekarang di bioskop masih ada tuh apa-apa sugihan tadi tuh masih ada apa apa sebetulnya itu efek positif buat industri fit perfilman apa efek positifnya ya jadi karena penontonnya banyak kru-kru nya juga pasti sejahtera dong dan mungkin bisa membuat kru-kru nya bisa jadi kerja lebih sehat lagi misalnya shooting shooting waktunya bisa diturunin lagi karena budgetnya lebih tinggi loh berarti nanti bisa keluar efek samping yang buruk juga dong ya pasti itu yang gue bilang karena berarti lu ga usah bikin film-film bagus aja film-film horor tier B aja lu keluarin dah lebih parah lagi kru dapet duit banyak iya parah lagi dong itu film pasti laku lah belum tentu laku kalo tier B mah ya tapi kan budgetnya juga pasti kecil oh iya juga sih ya mungkin masih jadi kayak gitu juga tapi gimana menurut lu kalo lu ngomongin film jelek itu belum tentu laku kata lu gimana dengan desa KKN jelek 10 juta Jack yang nonton Jack gilaan 9 juta ayo gimana sampai keluar emang menurut lu jelek emang menurut lu jelek tadi lu ngomong jelek bukan gua bilang coba diriwan 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 tadi dia ngomong jelek gua bilang kurang bagus menurut lu tapi desa KKN apakah melakukan kok jadi beda nih pembahasan ya bos halo iya kan karena ada versi uncut abis itu ada versi uncut lagi peri***kannya jadi maksudnya gimana menurut gua peri***kannya kuotaan kuota sebenernya buat gua pribadi ya kuotaan kuota bukan orang enggak maksud gua oke ada yang diperpanjang gitu tapi ternyata tidak seworth itu yang kedua juga tidak seworth itu juga iya ini kayak cita to tambah 20% tapi ternyata pas lu buka bungkusnya doang yang gede paham gak lu cita to nya jumlahnya sama gitu maksud gue bener 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 nah itu kan salah satu apa anggapannya gua kayak kalau lu ngomong pengisian dia ngomong marketing gak bisa lu pasti skala kalau ngomong kayak gitu iya kan sekarang gini kalo cita to jumlahnya sama iya masa bukan konsumen lu bilang bonus gua lebih kenyang daripada gua makan cita to biasa tapi dia udah menanggulongin itu dia udah sebutin uncut variation plus berapa menit itu masalahnya iya makanya gua nanya sama lu ekspektasi uncut ini apa kan dia udah bilang uncut kenapa ada uncut lagi setelah itu nah yang ini apa nih uncut pangkat 2 tapi tetep gak bisa lu ngomong penipuan ngomongnya marketing karena dia udah jelas menjelaskan bahwa iya udah setiap kata penipuan dari tadi udah kita blur iya kan kita masih dituntut ini pasti gua yakin tapi maksudnya karena dia udah nanggulongin kan itu betul kata lu jadi dia tulis uncut versi berapa menit makanya gua nanya sama lu ekspektasi lu kalau lu nonton film uncut apa iya kita akan mengetahui sesuatu yang kita tidak tahu di film sebelumnya iya tapi kalau untuk kuota-kuota adalah film horor lu tau dong uncutnya apa ya iya kan lu pasti ekspektasi wah ada adegan-adegan nih gitu kan iya 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 ternyata kan pas itu gak ada iya 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 ada tapi gak vulgar iya maksud gua kenapa di uncut maksud gua masukin aja gak ada dosanya gitu maksud gua orang cuma mandi iya kan karena itu marketing marketing gitu kan nah menurut lu marketing itu bisa dilawan marketing kayak gini kalau misalnya nanti banyak film yang nyontoh marketing yang gini merugikan konsumen iya tapi kita gak bisa nuntut ini ke PH karena dia bisa nanggulangin tentang itu gua udah bilang kok angkatnya plus segini plus segini menit iya loh gak salah gua dong tapi kan tetep aja ekspektasi kita berkata yang lain tapi ya dia nanggulangin dengan hal itu nah sekarang kenapa desa kakain bisa se gede itu viewsnya dari CNN tembus 10 juta dari CNN tembus 10 juta nah menurut lu kenapa bisa sampai tembus 10 juta sedangkan penghabisatan yang kayaknya udah gila-gilaan nih belum nyampe dari produknya juga beda banget ya iya 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 kan gak tau ya eh tapi bisa gak sih kalau misalkan nih ya ini kita ngomong goblok-goblokan aja ya goblok-goblokan aja ya kan tadi kita juga goblok iya iya misalkan lu punya PH nih iya 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 lu pas hari nih lu dapet 1 juta penonton misalnya oke lu bisa gak lu keuntungan 1 juta penonton itu lu bayar orang yang banyak untuk nonton film lu bisa bisa kan bisa abis itu lu dapet lagi revenue nya karena orang yang gak lu bayar pun ikut nonton karena jumlahnya fantastis abis itu lu melakuin itu lagi oh maksudnya ini strategi karena gue ngelak gue gak ini lahir gak ini premis ini lahir dari mana dari otak gue sendiri ini kan gue baru kepikiran tadi nih gak terpikiran lu orang film enggak gua gak tau emang iya bisa begitu ya gak tau kita ngomong secara biasa goblok lu aduh anjing kalo lupa anjing gini banget gua kan lagi ngerahin tuh bayar anjing anjing aldo ya bisa gak kalo kayak gitu bisa jadi kalo emang strateginya ada kalo ternyata-tenyata ini kan sama aja kayak resoran-resoran baru buka terus banyak oh iya bener pengunjung-pengunjung bayaran kan banyak juga sebenernya lu setelah hype nya turun udah gak ada tuh orang ngantri ngantri bayar orang lagi supaya ngantri lagi ya jadi bisa aja sih itu teknik marketing ya menurut gua teknik marketing sih ya sebenernya sebenernya salah satu faktor dari brandingnya sih supaya brandingnya wah emang rame banget nih gitu oh iya biar orang juga yang fomo-fomo pada ikutannya berarti menurut lu desa kakak yang tuh pake caranya gak tau kita gak bisa ngomong gitu gak tau iya gak gua juga emang gak tau gua cuma nanya lu kenapa lu mengiring gua seolah-olah ke situ gua nanya-nanya doang pamanots gak gak begitu ya pamanots ini emang pamanots gak salah apa-apa orang dia penontonnya lebih dari 10 juta iya asumsi-asumsi aja ini menurut gua lu gak boleh pamanots ini kerjasin malem lho karena kita ngomong ini emang perusahaan ya gua gak boleh ngomong gitu karena dia kerjas yang malem supir truk juga kerjas yang malem maksud gua gak boleh juga kasih gini ya tapi supir truk gak bayar orang buat naik truk di India emang pamanots ini bayar orang buat naik enggak mau dorong-orang ke jurang sih buat tarik lu ya tapi menurut lu berarti strategi itu ada di film-film tertentu mungkin ya kita gak tau karena gak ada bukti juga gak bisa ngomong gitu berat lah penuduhan tanpa bukti itu namanya ya bener tapi kan asumsi kita gak nuduh ya bener asumsi kita ngomong goblok-goblokan aja lu bilang gua kan tol loh ya bener lu kan bintar gua gak gua goblok lu oh disini jadi goblok lu iya tapi intinya kalo ngomongin desa KKN berarti dengan bisa jumlah 10 juta well anggap memang ini adalah jumlah penontonnya sesungguhnya iya berarti memang menurut lu adalah seleranya memang ada disini iya memang 10 juta orang itu suka sama film horror berarti berarti film horror yang basisnya dari sebuah kisah nyata iya yang sudah diwaro-waro dari sejak lama bener 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 tapi selain berarti formula itu bisa diulang dong well hmm misalnya kita nih tiba-tiba nih bikin thread twitter gitu gede gitu pura-pura nyata lah orang gak ada validasi nya kan iya bener lokasi apa sekuman juga gak ngasih tau kan terus tiba-tiba gua bikin film gitu bisa berarti bisa 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 oh betul itu bisa jadi salah satu strategi kreator-kreator indian ya gak usah twitter dari base on novel juga bisa novel horror misalnya dibikin film tapi novel kerjanya lebih susah well kalo kayak kemaren desa KKN kan lebih gampang lu karena imaginasi orang aja sebetulnya kita ngata itu bener atau enggak nya iya bener 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 nah kalo menurut lu kayak penghabdi setan kenapa dia bisa tidak sebesar KKN padahal produksi udah bagus banget mungkin marketingnya kurang budget untuk marketingnya atau promosinya kurang gua rasa karena secara hasil sih bagus banget atau kemungkinan kedua apa apakah menurut lu nih ya kan kalo desa KKN pake setan konvensional iya kan secara dia nari nari-nari gua sebenernya kalo liat dia nari-nari gua berhentiinnya musiknya iya kan lanjut lanjut kan udah ya berhenti gitu kan selesai iya gak setannya begini iya ga lagi di pos iya kan gua kalo liat temen gua nari-nari di desa gua sambit pasti maksud gua orang malu-malu nari iya kan nah itu kan sederhana lah iya kan tanpa tapi kalo ngomong gitu pengabdi setan lu ambil loncengnya ngebunyi lagi iya gua paham tapi maksud gua apakah pengabdi setan itu ngambil premis yang jauh lebih berat kan ini lebih ke organisasi iya sih kalo misalnya baratnya mungkin kita bisa ambil ini kayak resident evil lah ternyata politik gitu government gitu apa nih pengabdi setan pengabdi setan kan ternyata udah ga berat gitu ya berat bobotnya tuh lebih berat kalo KKN lebih sederhana lebih gampang lo telan nah apakah memang akhirnya karena plotnya pengabdi setan itu berat banget jadinya ga seramnya KKN padahal marketingnya sama starnya lebih gede di pengabdi setan 2 malah hmm ya mungkin gua aja mungkin aja ga kan lo tau soalnya ga 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 gua ga tau gua ga tau doh lu udah gila lu emang tapi pengabdi setan tuh salesnya berapa well kemarin tembus berapa sih 2 juta something 2 juta ya gila beda jauh ya iya kalo misalnya pengabdi setan 2 ada nge-release uncut menurut lu dia bakal laku ga? bakal menyamakan ga jumlah salesnya mungkin kalo kita mungkin kalo dia bikin ada versi Ratu Fenisia ngapain mungkin bisa lebih laku berapa tuh? 6,3 juta penonton well oh 6,3 juta penonton wah berarti harusnya Mas Joko Anwar dari kompas dari kompas harusnya nge-release uncut abis itu 3 bulan lagi nge-release uncutnya lagi pasti nembuh sih itu 15 juta betul ya tambahin aja ya 20 menit iya terus ini makin bahaya ya jalan ini ya kita boleh sudahi aja ga nih ga tadi kan asumsi lu itu oh iya asumsi gua asumsi gua dari mana? asumsi lu tadi? ga ada yaudah sekarang kita tarik kesimpulan lah menurut lu akhirnya setelah pembahasan kita ini apakah di masa mendatang akan banyak film-film horror yang lebih berkualitas? kualitas ya tentatif lah ya tapi kalo misalnya ya soalnya kan KM misalnya mas gue gini well Joko Anwar nih udah bikin film susah-susah kalah sama desa KKM iya gitu kan karena bagus banget tuh selera do lu ga bisa ngomong kayak gitu jadi maksud lu selera Indonesia jelek? iya 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 karena kan namanya market kan pasti kebawah lebih gede yaudah pasti logis lah kalo kayak gitu bagus jeleknya kan kita ga bisa ngomong iya atau engga tapi yang jelas ya maksud gua jadinya kan sutradara ga perlu bikinnya repot-repot yang jelas quantity nya nambah quantity nya nambah udah pasti nambah tapi kalo secara quality kita ga bisa ngomong iya atau engga karena kan itu kan balik lagi ke selera masing-masing aman 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 yaudah film horror terbaik lu kita ga ada gua ga suka film horror ga pasti kan ada yang terbaik paranormal activity indonesia dong ga ada gua ga suka nonton film horror sutradara horror terbaik di indonesia sejauh ini Jokan menurut gua karena gini Jokan tuh menciptakan kesan yang spooky bukan hanya jumpscare tapi ada takut gitu itu Joko Anwar itu dari gua disampaikan sama Manuel nah gua sampein yang punya dia nih engga anjing kalo dari Manuel tadi udah ngomong-ngomong gua mas Monty Tiwa yang lu paling favorit oh film yang mana film yang mana film yang mana keseluruhan kan sutradara horror terbaik oh iya jangan lupa follow instagram kita di underscore movie saya malamar sendiri kalau kalian punya argumen lain ya boleh batul sih kalo komentar ya nanti kita berdiskusi ya karena disini kan adalah bola liar kami adalah konsumen anda konsumen kami penonton anda penonton jadi kami cuman apa ya namanya orang tolol lagi berdiskusi bener 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 namanya debat kuda ya iya kan debat kusir iya kami tolol iya kami tolol ini debat kuda karena kusirnya lebih pintar daripada kami iya terima kasih iya sampai jumpa semuanya sudah menonton Pak Monty dadah udah udah tadi udah iya nextnya yang bikin manuas tambung iya anjing setahun gua mah vaksin anjing iya lagi anjing iya lagi anjing terus dia tuh mau bikin lo kerjain tuh konten dia iya youtube youtube iya awal-awal dia masih mau bayar mahal lama-lama bayarnya makin murah anjing kan dia udah jarang di tv tapi youtube nya gede essence nya sampe sekarang sampe sekarang udah bukan kita nge handle karena dia merasa kita terlalu mahal jadi dia udah ini lu mau tuh nge handle begituan iya gua gak mau tapi dia sudah rana ngasih akhirnya gua cuman ng handle 3 doang abis itu karena gua merasa membohongi orang banyak kayaknya gua gak ngomong lagi deh pasti stage semua kan iya semuanya orang yang bisa dibayar pura-pura terima kasih 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 terima kasih